Hai admin nanti yang berperan dalam proses ini yang pertama super admin yaitu sederhana kemudian untuk sistem informasi pembangunan daerahnya kepala Bapendang kemudian sistem informasi keuangannya kepala BPKD jadi untuk super admin itu hak aksesnya total namun hanya bisa lakukan satu perangkat dalam satu waktu itu yang beberapa catatan yang harus kita lakukan dalam rangkaian ini tentu ada pekerjaan-pekerjaan baru kita lakukan khususnya input meng-input ini dari dari rencana awal sampai RKP kemudian lagi dan banyak kode PAS nah input-input ini harus dilakukan juga oleh unit-unit dibawahnya yang sangat banyak sekali itu seperti sinas pendidikan kemudian sinas tanah kemudian pembayai 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 yang anda mimpi di bawahnya yang banyak berlaku dikasih baru terkait dengan perencanaan dan singgaraan BPD Pembangunan umur nombor 1 saat ini sebenarnya harusnya kita mulai lagi diseskikan tapi sebelum kita melakukan nanti pembahasan BPD PAS maupun RAPPD kita mulai mendengar sistem informasinya karena ini adalah aplikasi yang diinisiasi oleh kebetulan yang akan dipergunakan oleh semua penerbagaan yang dipergunakan oleh semua penerbagaan yang akan dipergunakan oleh semua penerbagaan